Aktris Vanessa Angel ditangkap Polda Jatim di sebuah hotel di Surabaya pada Sabtu 5 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditangkap Vanessa Angel bersama dengan satu orang artis lainnya, dua orang manajemen, serta dua orang lainnya yang berperan sebagai Muncikari. Kabupat Humas Polda Jatim, Kombes Polda Jatim, Membenarkan penangkapan artis sinetron Vanessa Angel terkait prostitusi online di Surabaya, Jawa Timur. Menurut pengakuannya, kedua artis itu diduga dibayar Rp80 juta dan Rp25 juta untuk sekali kencan.